Saya berikan ruus cepat, kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah dan khawatir bila diwafatkan di saat itu dia merenung Ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya Kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan? Sementara besok kita berpulang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia Tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita Supaya ditata menjadi kepentingan ibadah Karena itulah untuk menutup khutbah bagian pertama ini Al-Imam Ibn Kathir ketika membuka tafsir di ayat ini Beliau meriwayatkan dua riwayat langsung dari dua pakar hadith Pertama Al-Imam Hu Ahmad dalam musnadnya Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari bapaknya Menyampaikan satu situasi di masa Nabi SAW Perhatikan dahsyatnya bagaimana para sahabat merespon Ajakan dan penegasan seperingatan Nabi SAW Satu kali Dalam keadaan kunna fi ahdi Rasulullah SAW Kami pada saat di masa Nabi bersama Rasulullah SAW Sedang duduk-duduk Tertiba kemudian datanglah satu rembongan Yang mengenakan penampilan yang sangat istimewa Kalau sekarang kita ilustrasikan Datang ada yang bawa Ferrari Bawa Lamborghini Bajunya bagus-bagus Perlengkapan di tubuhnya mewah-mewah Datang Masya Allah Muslim Datang ke majlis Nabi SAW Tertiba kemudian Nabi bangkit Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran Dibuka dengan kalimat taqwa Ya ayuhal ladzina amanu taqallaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Berimanlah dengan pengarah Dengan cara meningkatkan taqwa kalian Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan jaga keislaman kalian sampai kalian wafat Kata Nabi Yang paling menarik Selanjutnya dibacakanlah ayat tadi Quran surah ke-58 Surah ke-59 Al-Hashr Di ayat ke-18 tadi Ya ayuhal ladzina amanu taqallaha Wal ta'udhu al-nafsu maqadda batlihat Wa taqallah Inna allaha khadirun bima ta'amalun Hei orang-orang telah merasakan dirinya beriman Menyatakan dirinya beriman kepada Allah Yang ada di madrisku saat ini Kata Nabi Hei yang datang rombongan dengan kekayaan dunianya Dengan tampilan yang mewah-mewahnya Dan kalian yang hadir semua disini Kata Nabi Tingkatkan taqwa kalian kepada Allah Bayangkan kalau besok terjadi kiamat Atau kalian wafat pada hari ini Tingkatkan taqwa kalian sebagai bekal pulang Karena Allah maha mengetahui Apa yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lambau Mungkin kalian banyak berbuat maksiat Mungkin mendapatkan harta dengan cara yang salah Mungkin banyak hal-hal buruk yang pernah dikerjakan Apa yang terjadi Disebutkan langsung dalam riwayat Mereka melepaskan semua kemewahannya Untuk disadakahkan dalam ibadah Mereka berpikir Ya Allah Ini apa manfaatnya per hari saya Apa manfaatnya lambungan gini saya Apa manfaatnya kemewahan saya Rolex saya Pakaian yang melekat di badan saya ini Kalau semua tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah satu wafat yang membalut kita hanya kain kafan saja Adakah kendaraan itu mengiringi sampai ke alam kuburnya Adakah pakaian itu dikenakan sampai keliang lahatnya Kalau tidak Tidak Bukan berarti harus diberikan semuanya Tidak Ayat ini Kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita Bagaimana para sahabat merespon seruan Nabi Dengan mengarahkan semua Terkait dengan aset dunianya Untuk kepentingan ibadah Anda yang punya kendaraan Bukan berarti harus diwakafkan Bukan berarti harus dihibahkan Pertanyaan khatib Sudah berapa kali kendaraan itu dipakai untuk ibadah Itu dihisam Motor anda alih-alih dipakai kerja Pernah nggak dipakai ke masjid Pernah dipakai ke madri salim Berapa kali dipakai maksiat Kendaraan yang Allah berikan kepada anda Yang anda pernah banyak berdoa menuntutnya Diberikan sepeda pengen motor Diberikan motor pengen mobil Sepeda saja belum pernah anda pakai ke masjid Anda hanya bulat balik pada subuh Montengkah itu Sepeda yang lainkah Hanya anda pamerkan Olahraga saja Untuk mengejar dunia saja Anda sehat betul Tapi apakah hisab anda sehat dihadapan Allah Di hari kiamat nanti Pakai sekali kali untuk salat subuh Pakai sekali kali untuk ke masjid Sehingga ketika Allah bertanya kepada anda Apa yang anda gunakan dengan sepeda yang aku titipkan dulu Anda bisa berkata dengan bangga Ya Allah Hamba pernah gunakan itu dalam menunaikan salat subuh kepada mu Itu poinnya Itu maksudnya Taukah anda Imam Muslim menambahkan dari hadis riwayat syubah Radiyallahu ta'ala anhu Ketika itu terjadi Tetiba kemudian seorang kakek buta Dengan penampilan yang sangat sederhana Dan hampir saja kebutaannya Menjadikan beliau lemah dalam beraktifitas Tetiba mendengar dan melihat peristiwa itu Beliau kembali ke rumahnya Bahkan memberikan apa yang ada di rumahnya Untuk memberikan contoh ibadah Dalam rangka bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam pada saat itu Sehingga apa yang terjadi Semua berbondong-bondong orang Ansar Madinah Mencontoh perbuatan kakek ini Dan keluarlah hadis yang legendaris itu Siapa yang menjadi pionir Dalam menyontohkan sebuah kebaikan Membudayakan kebaikan Ditiru oleh orang lain Maka dia mendapatkan pahala mengalir terus Dari orang-orang yang menirunya Orang-orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi sedikitpun Sekarang kiranya waktunya bagi kita Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk merendung di Jumat ini Memperbaiki hidup kita Jangan-jangan Memang waktunya bagi kita untuk pulang Kalau bukan esok Mungkin hari ini kita kembali Apakah kita termasuk dalam hamba yang lebih baik Hanya kita Yang bisa berikhtiar dan menunjukkan kepada Allah Untuk menjawabnya